Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel CJ Karo Liane kali ini anak-anak kita bertemu lagi akan membahas soal penilaian akhir semester ganjil ya kelas 9 SMP atau pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 2021 Oke sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu silakan berdoa mulai berdoa selesai baik langsung saja kita mulai membahas soal-soalnya nomor satu tugas utama seorang striker dalam permainan sepak bola adalah A berupaya seoptimal mungkin menggunakan seluruh bagian tubuh agar gawangnya tidak berpapak bulan B berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan goal sebanyak-banyaknya ke gawang lawan C berupaya seoptimal mungkin menggunakan teknik yang sah agar daerah gawangnya aman D mengkoordinir teman satu tim dalam menerapkan strategi penyerangan dan pertahanan dari sini tugas utama seorang striker kita bisa mengetahui yaitu apa mengoptimalkan memaksimalkan untuk menciptakan goal dan membuka peluang nah jadi jawabannya adalah B seorang striker berada di posisi terdepan dalam sebuah formasi sekaligus pemain yang diadalkan untuk menciptakan gol saat menyerang ya tugas utama seorang striker dalam permainan sepak bola adalah untuk menciptakan atau menciptakan kalau melawan sebanyak-banyaknya dalam segala kondisi di lapangan ya nomor satu jawabannya dari B nomor dua dalam permainan sepak bola peranan wasit sangat menentukan jalannya pertandingan berikut adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan seorang wasit di lapangan sehingga pertandingan berjalan lancar menarik dan penuh sportifitas kecuali A membuat keputusan untuk memulai dan mengakhiri bapak pertama kedua dan bapak tambahan B memutuskan pemberian gajaran kartu kuning atau kartu merah terhadap pemain lapangan yang melakukan pelanggaran C memutuskan pemberian hadiah tendangan bebas langsung atau tidak langsung kepada tim yang dirugikan atas pelanggaran pemain lawan D membuat keputusan berupa hukuman kepada klub atau ofisial atas tindakan melanggar aturan pertandingan jawabannya mana? kita lihat jawabannya adalah D tugas wasit utama menegakkan peraturan mengendalikan jalannya permainan dengan bekerjasama dengan dua hakim garis dan para ofisial kedua tim memastikan bola yang digunakan sesuai dengan peraturan memastikan perlengkapan dan aksesoris pemain sesuai dengan peraturan berhak menghentikan, menggantung, atau meninggalkan jalannya permainan bila ada campur tangan biar lain menjaga waktu dan ceratan pertandingan menindak dengan disiplin pemain yang bersalah jawabannya adalah D membuat keputusan berupa hukuman kepada klub atau ofisial atas tindakan melanggar aturan pertandingan ini bukan tugas wasit tapi ini dipercayaan kecuali, jadi bukan tugas wasit nomor tiga istilah draw in dalam permainan sepak bola berarti lembaran ke dalam hal ini dilakukan oleh A. Pemain pihak bertahan apabila bola keluar lapangan melalui garis samping baik melambung atau menggelinding dan bola terakhir disentuh pemain bertahan sama-sama bertahan, jadi salah Pemain pihak menyerang apabila bola keluar lapangan melalui garis samping baik melambung atau menggelinding dan bola terakhir disentuh oleh pemain penyerang lagi-lagi sama penyerang Pemain pihak penyerang apabila bola keluar lapangan melalui garis samping Baik melambung atau mengelinding dan bola terakhir disuntuk oleh pemain bertahan D. Pemain pihak penyerang atau bertahan apabila bola keluar lapangan melalui garis samping Baik melambung atau mengelinding dan bola terakhir disuntuk oleh penyerang atau bertahan Jawabannya yang paling benar adalah C. Pemain pihak penyerang apabila bola keluar lapangan melalui garis samping Baik melampung atau melinding Dan bola terakhir disuntuk oleh yang main bertahan Cepatnya C ya Nomor 4 Berikut ini adalah istilah-istilah Dalam permainan sepak bola Kick off, throw in, goal kick, corner kick Free kick, offside, passing, pivot Manakah yang bukan istilah Dalam permainan sepak bola Tentu saja disini Yang sangat mencolok adalah pivot Jadi ada pivot Salah Dan kalau kita lihat seluruhnya disini Semuanya adalah istilah-istilah Dalam permainan sepak bola Jadi ada pivot salah Langsung kita cari pivotnya dulu Yaitu D Selain itu jawabannya benar Jadi jawabannya adalah D Offside throw in pivot Nomor 5 Service merupakan serangan pertama Sama dalam permainan bola volley Perhatikan beberapa pernyataan berikut secara seksama 1. Service dilakukan dari belakang garis akhir belakang Atau belakang ya 2. Server melakukan lambungan tinggi dan lompatan yang tinggi sebelum memukul bola 3. Take off lompatan server dilakukan dari atas garis akhir belakang 4. Bola hasil bukan service melaju kencang tetapi menyentuh mat sebelum jatuh di tanah lawan 5. Bola hasil service jatuh di luar lapangan Pernyataan yang berakibat service dinyatakan sah Pernyataan yang benar Pernyataan yang berakibat service Jadi bola sah Yang pertama kalau kita lihat tadi yang pertama Oke nomor 1 benar Service dilakukan dari belakang garis Oke Server melakukan lambungan tinggi dan lompatan yang tinggi sebelum memukul bola Oke 1-2 benar Take off lompatan serangan dilakukan dari atas garis Tidak boleh Tidak boleh Harus di belakang Bola hasil bukan service melaju kencang tetapi menyentuh mat sebelum jatuh di tanah lawan Boleh Bola hasil service jatuh di luar lapangan Tidak sah Bola keluar Jadi jawabannya 1-2-4 Ada Oke jawabannya adalah C Nomor 6 Spike atau smash dalam permainan bola volley adalah serangan atau pukulan terhadap bola yang dilakukan di atas net Ke daerah lawan sambil melompat Teknik spike Smash terhadap umpan yang pendek di atas net Sering disebut A. Normal spike B. Quick spike C. Semi spike D. Placing spike Nah Sebelum kita menjawab kita langsung menuju pembahasannya ya Kunci jawabannya adalah B Tapi kita harus tahu Masing-masing dari pukulan tadi Open Smash Pemukul melakukan gerak awalan setelah bola lepas dari tangan pengumpan Bola dibukul di puncak loncatan dan jangkauan lengan yang tinggi Pemukul menyerang dengan bola Bola open Membuka dan tinggi di atas net 4-7 meter Itu open spike Dua semi all run Setelah bola lepas dipasing ke arah pengumpan Pemukul harus mulai bergerak perlahan ke depan dengan langkah tetap menuju ke arah pengumpan Pemukul ini memiliki kemampuan lebih lengkap dalam menyerang maupun bertahan Memiliki kemampuan tinggi mengolah bola semi Bola tanggung ya Yang ketiga adalah quick smash Begitu melihat bola passing ke pengumpan Maka pemukul melakukan awalan cepat mungkin dengan langkah yang panjang Timing meloncat sebelum bola diumpan dengan jarak 1 Jangkauan lengan memukul dengan bola yang akan diumpan Quickers penyerang dengan bola-bola cepat dan tidak tinggi 0,5 meter di atas net Jadi setelah bola diumpan langsung disambut atau langsung dipukul Di atas net setinggi 0 sampai setengah meter 50 cm di atas net 4 strike Smash Smasher sebelum melakukan gerakan awal Terlebih dahulu bergerak keluar lapangan mendekati tiang net Smasher melakukan pukulan bergerak arah parah dengan jaring Begitu bola sampai di batas tepi jaring Dengan ketinggian optimal bola segeralah melompat dan langsung ini Seperti biasanya ya Kalau pemain Indonesia itu menggunakan strike smash Tapi pemain profesional selalu menggunakan variasi-variasi dari keempat jenis smash Jadi jawabannya adalah quick smash B Nomor 7 Tugas seorang wasit satu dalam sebuah pertandingan bola volik Di antaranya adalah memimpin, menghentikan, dan memulai kembali permainan Ada pun salah satu tugas dari wasit dua dalam bermain bola volik adalah A memberi sinyal ke wasit satu jika terjadi salah posisi pemain B memberi sinyal ke wasit satu jika terjadi bola keluar C memberi sinyal ke wasit satu jika terjadi bola masuk D memberi sinyal ke wasit satu jika terjadi keributan Oke Jawabannya adalah A memberi sinyal ke wasit satu jika terjadi salah posisi pemain Kita lihat pembahasannya Wasit kedua, posisi wasit kedua dalam permainan bola volik Berdiri membelakangi pencerat angka di sisi lapangan dekat net Atau berseberangan dengan wasit pertama Peranah tugas wasit kedua atau second referee Dalam permainan bola volik adalah mengawasi terjadinya pelanggaran Berkaitan dengan posisi pemain Wilayah permainan Dan ruang di bawah net Masukan bisa diberikan oleh wasit kedua kepada first referee Apabila melihat kontak bola dengan permukaan lapangan Dengan pandangan yang lebih jelas Sebagai asisten wasit utama Second referee tanggung jawab mengawasi bangku cadangan Serta menerima permintaan time out atau bergantian pemain Jadi jawabannya adalah A, memberinya ke wasit satu jika terjadi salah posisi Jadi memperhatikan posisi pemain Nomor 8 Istilah redus atau jus Andalah mencari pemenang set dengan memperpanjang pertandingan Hingga salah satu tim memperoleh selisih dua angka Lebih tinggi dari tim lawan Dalam permainan bola volik terjadi apabila pertandingan Berada pada kedudukan seperti berikut A, kedua tim telah mencapai angka 24-24 B, kedua tim telah mencapai angka 20-20 C, kedua tim telah mencapai angka 21-21 pada semua set Kecuali set keperentuan D, kedua tim telah mencapai angka 14-14 pada set pertama Tentunya kita harus mencapai angka 15-24 pada setempat 24-24 akan reduce hingga selisih 2 angka 24-26 baru ada pemenangnya Oke, seperti itu ya Lanjut ke nomor 9 Peraturan 5 detik dalam permainan bola basket Kita menuju bola basket adalah A, batas maksimal waktu bagi pemain yang akan melakukan throw-in, free throw Terhitung dari mulai menerima bola dari wasit hingga lemparan dilakukan B, batas waktu minimal bagi pemain yang akan melakukan lemparan ke dalam atau penalti Terhitung dari mulai menerima bola dari wasit hingga lemparan dilakukan C, batas maksimal waktu bagi tim untuk memainkan bola di daerah pertahanan sebelum masuk ke daerah lawan D, batas maksimal waktu bagi tim penyerang di daerah lawan Terhitung mulai masuk daerah lawan sampai upaya syuting Nah, peraturan 5 detik itu apa? Kita lihat pembahasannya Punya jawabannya? Oke, kita bahas dulu ya Seorang pemain tidak boleh menahan bola lebih dari 5 detik tanpa melakukan usaha apapun Yaitu menembak, mengumpat, atau mematulkan bola Apabila seorang pemain menahan bola lebih dari 5 detik Dan dia tidak melakukan gerakan apapun ketika dijaga oleh lawan Maka pemain sebut diangkat melakukan 5 second Hukuman untuk pelanggaran, peraturan 5 detik dalam pemain kelepas Si kulit-gulit diberikan kelawan melalui troin atau lembaran ke dalam Untuk yang C, itu adalah I second violation Jadi harus keluar dari daerah pertahanan kita Kemudian yang D Itu adalah 3 second violation Jadi kita tidak boleh lama-lama di bawah ring Itu ya Jadi jawabannya adalah A Maksimal waktu 5 detik pemain megang bola Atau mau melakukan lemparan throw in Nah, lanjut kita ke nomor 10 Upaya syuting dalam permainan Upaya syuting dalam permainan bola basket Bisa dilakukan dari berbagai penjuru di lapangan Dengan demikian angka yang diperoleh akan berbeda Sesuai situasi saat ini akan dilakukan Berikut adalah poin Atau angka yang diperoleh tim dari hasil syuting yang berhasil Kecuali, kecuali ya, jadi yang salah A, skor 3 diperoleh dari hasil tembakan yang dilakukan dari luar garis 3 poin Benar B, skor 2 diperoleh dari hasil tembakan yang dilakukan dari dalam daerah 3 poin Ini juga benar C, skor 1 diperoleh dari hasil tembakan hukuman free throw Oke, juga benar D, skor 3 diperoleh dari hasil tembakan yang dilakukan dari dalam daerah 3 poin Tentunya ini yang salah ya Ini harusnya berapa? 2 Oke, jadi jawabannya adalah D Poin dapat diakumulasikan dengan mencetak angka dalam permainan 2 atau 3 poin Atau lemparan bebas 1 poin Jika seorang pemain mencetak angka dari dalam garis 3 poin Pemain mencetak 2 angka Ini di dalamnya 3 poin Jika pemain mencetak angka dari luar garis 3 poin Pemain sebut mencetak 3 poin Di luar garis 3 poin Tim yang telah mencetak poin terbanyak D akhirnya mencetak sebagai pemenang pertandingan Jadi jawabannya adalah D Ini yang salah ya Lanjut nomor 11 Berarti kan tabel berikut Istilah dalam bola basket pengertian atau bentuk perilaku Jadi disini tugasnya adalah mencocokkan dari angka dan ke alfabet Tugasnya adalah pasangan yang benar adalah Oke dari sini kita langsung menunjuk pembahasannya Habis itu kita akan tahu mana yang benar Punya jawabannya adalah B Kita lihat dulu Passing Pusing Pusing Artinya mendorong atau pusing dalam permainan bola basket adalah Mendorong lawan dengan maksud untuk merebut bola yang ada pada lawan Pusing termasuk dalam fall Kesalahan dalam permainan bola basket Blocking fall Adalah pelanggaran personal illegal dengan cara memblokir jaru lawan Agar lawan tidak mendapatkan posisi yang tepat untuk maksuman bola ke dalam keranjang Jadi kita memblokir atau menghadang Charging fall adalah pelanggaran offensive Yang dilakukan dengan cara mendorong atau menabrak pemain Kita bisa diam itu juga salah Kita menabrak itu juga salah Itulah rumitnya pertandingan bola basket Offensive fall Yakni pelanggaran yang terjadi karena Pemain yang berada pada posisi menyerang Melakukan tabelkan pada pemain bertahan Lawan yang sudah memiliki posisi yang benar Jadi kalau kita menabrak Waktu menyerang kita menabrak pemain bertahan Kita juga akan salah Kalau kita menabrak pemain yang sudah berdiri dengan benar Maksudnya apa? Bola akan berpindah Technical fall atau pelanggaran teknis Tidak melibatkan kontak antara pemain dan bola Tapi lebih tentang persoalan tata kerama Dalam pertandingan Jadi disini jawabannya adalah B Satu dengan D Pushing tadi Mendorong Kemudian dua dengan A Blocking fall yang menghadang Tiga Offensive menabrak lawan Empat Technical fall Mereka yang wasit ya Kata kotor Moral ini Oke itu anak-anak Langsung saja kita ke nomor Dua belas Dalam permainan bola basket Seorang pemain melakukan dribbling Dengan benar Karena dia ada Pemain lawan Kemudian dia menangkap bolanya Dengan kedua tangan Kemudian melakukan pivot Dan berhasil mengecohnya Setelah itu melanjutkan dengan dribbling Pemain tersebut melakukan Pasti ini melakukan kesalahan Tentunya kesalahan apa A Kesalahan traveling B Kesalahan backball C Kesalahan double dribbling D Ini teknik yang benar Kesalahan traveling B Kesalahan backball Atau C Kesalahan double dribbling Tentunya disini Double dribble Jawabannya C Jadi C Kesalahan double dribble Disini ada Yang namanya Kita dribble Menggunakan dua tangan Itu namanya double dribble juga Tapi disini Ketentuan disini Kenapa double dribble itu Seperti ini Karena kalau sudah dipegang Dengan kedua tangan Nantinya kalau kita Sudah men-dribble bola Kemudian kita pegang bola itu Kemudian Apa yang harus kita lakukan setelah itu Bola itu Bola itu harusnya Tidak boleh di dribble lagi Ternyata double Harusnya apa Dipasing atau Langsung dishooting Atau menembak Jadi jawabannya adalah C Anak-anak Nomor 13 Teknik for hand service Sering digunakan pemain Dalam pertandingan Bulu tangkis Untuk menghasilkan A Pukulan yang melambung tinggi Sehingga shuttlecock Jatuh di daerah Belakang lawan B Pukulan yang mendatar Kencang sehingga shuttlecock Jatuh di daerah belakang lawan C Pukulan yang pendek Tipis di atas net Sehingga shuttlecock Jatuh di daerah depan lawan D Pukulan yang menukik Sehingga shuttlecock Jatuh di daerah lawan Yang kosong Dan disini Jawabannya jelas For hand service itu Dilakukan Untuk melambungkan bola Ke belakang Tujuannya adalah Set shuttlecock Jatuh di daerah Belakang lawan Jawabannya adalah A Jatuh di daerah Ibu jari Jadi kita menekan Raket itu Ke arah belakang Cepatnya adalah Ibu jari D Nomor 15 Nomor-nomor yang dipertandingkan Dalam kejuaraan Bulutangkis Bergu Tingkat dunia adalah Sebagai berikut Kecuali Bergu seperti kemarin Uber dan Uber Cup dan Tomaskor A. Tunggal putra A. Tunggal putri B. Ganda putra A. Ganda putri C. Ganda campuran D. Ganda putra A. Ganda putri Pilih salah satu Nah disini Mana yang benar Tentunya yang benar Ini kecuali ya Yang benar adalah A. B. C Kecuali D Kenapa? Ini jawabannya P. L. S. Dirman Merupakan kejuaraan dunia Bulutangkis Internasional Bergu Campuran Dengan lima kategori Pertandingan Yaitu Tunggal putra Tunggal putri Ganda putra Ganda putri Dan Ganda campuran Mixed Double Jawabannya adalah D. Ganda putri Atau Ganda putri Ini salah satu Tidak Ini ada ganda putra Dan ganda putri Bukan atau Langsung nomor 16 Permainan tenis meja Dimulai dengan pukulan Servis Kita masuk ke tenis meja Permainan tenis meja Dimulai dengan pukulan Servis oleh Salah satu pihak Servis yang sah Menurut peraturan Permainan adalah Sebagai berikut Kecuali A. Bola dilampungkan Terlebih dahulu Sebelum dipukul B. Bola dipukul Menggunakan bed Melewati atas net Dan memantul Di daerah lapangan awan C. Bola dipukul Dengan bed Memantul di lapangan sendiri Melewati atas net Dan memantul Lapangan awan D. Servis dilakukan Dengan gerakan bed Memarang Sehingga jalan bola Memutar ke belakang Backspin Servis yang benar Dalam permainan Tenis meja Yaitu bola dilampungkan Kemudian bola dipukul Memantul ke Lapangan sendiri dulu Lapangan kita Habis itu melewati net Memantul Atau jatuh ke lapangan Lawan Baru dikembalikan oleh Lawan Jadi disini Jawaban yang paling benar adalah Kecuali ya Kecuali yaitu Bola dipukul Menggunakan bed Melewati atas net Jadi langsung Melewati atas net Jadi salah Jadi jawabannya Ini adalah B Ini silakan Dibaca Ini pembahasannya Nomor 17 Perhatikan macam-macam Grip pegangan Dalam beberapa cabang Olahraga berikut Ini tidak Diketahui Cabang Olahraga apa Cara Side hand Grip Cara Finlandia Cara Penhold grip Empat cara Cina Yang termasuk grip Dalam permenangan tenis meja Tentunya Adalah Side hand grip Dan Penhold 13 Ada? Oke Jadi jawabannya jelas Kok A Kok A Ini jawabannya salah Jawabannya benar adalah 13 Ini C 13 Penhold Dan Second grip Nomor 18 Kita Beliti dulu Oh ya benar Peraturan Pergantian Kelihiran Servis Dalam permenangan tenis meja Adalah Masing-masing pihak Mendapatkan kesempatan Sebagai berikut A 5 kali servis Berturut-turut Baru kesempatan yang sama Bagi lawan B 2 kali servis Berturut-turut Baru kesempatan yang sama Bagi lawan C 1 kali servis Bergantian hingga Selesai satu set D Terus-menerus Jika menang rally Kita langsung intip Jawabannya apa B Ternyata jawabannya 2 kali servis Berturut-turut Baru kesempatan yang sama Bagi lawan Data servis Dalam permenangan tenis meja Menurut peraturan baru Dilakukan sebanyak 2 kali Untuk tiap pemain Setelah melakukan 2 kali servis Dalam perbutuhan 2 poin Servis berikutnya Diberikan kepada Pihak lawan Dan dengan jatah yang sama Yakni 2 kali servis Namun ketika Dalam posisi Jus Setiap pemain Hanya mendapatkan Jatah 1 kali servis Kalau dulu 5 kali Sekarang 2 Ijabannya 2 kali servis Nomor 19 Untuk dapat melakukan Permainan tenis meja Diberlakukan tempat Dan peralatan Sebagai berikut A Lapangan pemainan panjang 2,7 meter Dan lebar Ini kita Melihat Lapangan Permainan Tenis meja Dan peralatannya Ada bet Bola Kita lihat Bet bola Rakyat B Tentu salah Rakyat tenis Kemudian rakyat tenis Juga yang C Salah Kita tidak usah melihat Yang lainnya Kita lihat Yang Yang Gampang-gampang dulu D Bet bola Nah Ini benar Kita lihat A dan D Jawaban yang paling benar Mana Nah Jadi jawaban disini Yang paling benar adalah Panjangnya 2,74 Kemudian lebarnya Satu koma Tingginya 15 Jadi jawabannya adalah A Ini Pembahasannya Nomor selanjutnya Yaitu 20 Setiap Repgu atau tim Softball Berjumlah A 9 orang Dengan peran 1 orang pitcher 1 orang catcher 3 orang basement 1 orang shortstop 3 orang Builder B 7 orang Dengan Ini ada 9 7 6 Tentunya disini Sobol berjumlah Berapa 9 orang Dengan peran 1 orang pitcher 1 orang catcher 3 orang basement 1 orang shortstop Serta 3 orang Filter Nomor 21 Cermati beberapa gambar berikut Yang termasuk perhatian Softball 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 itu Bolanya keras Kita membutuhkan pelindung Nomor 12 Ada 12 Benar Oke BCD Kemudian disini Bola softball Bola softball 6 12 6 Ada B Janci Kemudian disini Ada pemukul Pemukulnya Pemukulnya ini ya Tentunya ini 10 Jadi jawabannya adalah B B3 Ini Golf Glove-nya Glove Sarung Sarung tangkapnya Dan satu Ini Helm Pelindung Mata Kalau ini mata Kalau ini pelindung kepala Oke Jadi jawabannya adalah B Nomor 22 Dalam permainan softball Tugas utama seorang pitcher adalah A Melempar bola ke arah better B Menjaga homelette Dan memastikan pelari lawan Yang akan membuat nilai C Menjaga pukulan ban Pukulan dekat Di sekitar Homelette Homelette D Melempar bola ke base 1 Base 2 Atau base 3 Untuk memastikan lawan Untuk mematikan lawan Jawabannya adalah A Melempar bola Jadi tugasnya pitcher itu melempar Tugas utama seorang pitcher adalah Melempar bola ke pemukul better Pitcher juga bertugas untuk menjaga base pertama Dan membantu pemain di belakang home path Jadi jawabannya adalah Melempar bola ke arah pemukul atau better Nomor 23 Berikut adalah perbedaan antara gerakan jalan cepat dengan lari cepat A Pada jalan cepat yang ditambahkan adalah keindahan gerak berjalan Sedangkan pada lomba lari mengutamakan kecepatan lari B Kelenturan tungkai dan badan sangat diperlukan pada jalan cepat Sedangkan pada lari cepat hanya memerlukan usul kecepatan C Keharmonisan ayunan kedua lengan dan langkah Kedua tungkai diperlukan pada jalan cepat Sedangkan pada lari cepat tidak perlu Di mana gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang kontak dengan tanah Sedangkan dalam gerakan lari selalu ada saat kedua kaki melayang Benar Jadi disini yang benar adalah D Perbedaannya adalah jalan dan lari adalah di posisi ketika atlet bergerak maju depan Dalam perlukan jalan cepat gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah Itu kalau Jalan cepat Jadi tetap meninjak tanah Selama melangkah kaki atlet yang bergerak maju harus meninjak tanah Sedangkan Cepat ya Lari cepat Itu Ada di mana Kedua kaki yang tidak Meninjak tanah atau terbang Cepatnya adalah di Selanjutnya nomor 24 Gambar 4 gambar ini Tugasnya adalah rangkaian gerak jalan cepat ditunjukkan oleh Kita lihat gambar 1 yaitu Lari Palang Kok palang? Apa ini? Halang rintang Nomor 2 Jalan cepat Gambar 3 berlari Nomor 4 Lompat jauh Jadi jawabannya adalah 2 B Jelas Nomor 25 Nomor yang dilombakan dalam jalan cepat adalah Nah Ini nomor-nomornya kita lihat Nomor jawabannya adalah A atau B adalah Nomor jalan cepat putra 10 20 Junior Nah Tinggal ini jawabannya Junior atau Puta atau senior Jawabannya adalah A Putra 10 kilo 20 kilo Dan putri 5 kilo Serta 10 kilometer Nomor 26 Atlet berjalan cepat akan dinyatakan disqualifikasi apabila A berjalan terlalu cepat sehingga sama dengan gerakan berlari B berjalan terlalu cepat sehingga keindahan gerakan tidak ada C berjalan terlalu cepat sehingga merebut lintasan dalam D berjalan terlalu cepat sehingga kelenturan kurang nampak Jadi jawaban yang paling benar adalah A Tentunya Tidak Cepat-cepat Sehingga gerakannya sama dengan berlari Ada Saat dua kakinya terbang atau tidak menyentuh tanah Seharusnya apa Kedua kaki Melangkah tetap menyentuh tanah Lanjut Nomor 27 Perhatikan gambar berikut dengan jerman teknik Start yang digunakan pada nomor lari Jarak pendek ditunjukkan pada jarak pendek Kita menggunakan start jombok Oke dari disini kita bisa melihat Jata jombok yang mana Yaitu gambar 3 Jadi jawabannya adalah C Jelas Start melayang Start Ini apa Start melayang ya Start melayang Start berdiri nih Start berdiri nih Start melayang Oke kita lanjut Nomor 28 Cermati pernyataan berikut Satu Melakukan start jombok jenis long start Dua Melakukan dua kali kesalahan Tiga Melakukan tiga kali kesalahan Empat Berlari cepat dan masuk lintasan barilain Seorang pelari jarak pendek akan didiskualifikasi dalam perombaan Apabila Kita lihat yang ekstrim dulu yaitu Berlari cepat dan masuk lintasan barilain Tidak boleh nih Yang empat Jadi ada empat Benar Nih ya setiga Kalau ada tiga kali kesalahan Ya harus di Disqualifikasi Jadi jawabannya adalah B Jelas ya Eh kok Bener kan Tiga empat Oh tiga empat C jawabannya Nena Tiga empat Ya C tanya Oke Terima kasih Lanjut ke nomor 29 Berikut ini adalah kesalahan Kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh kecuali kesalahan Jadi bukan kesalahan Ditanyakan A kurangnya kecepatan lari saat melakukan awan Kesalahan B tolakan kurang keras Ini juga kesalahan C tolakan menggunakan kaki yang terkuat Ini benar D selalu mengerak dengan pantat Salah Jadi jawabannya yang benar adalah C Jelas ya C Ini kecuali Nomor 30 Pada perlombaan lompat jauh Peserta ada delapan orang atau kurang Berapa kali masing-masing peserta harus melakukan lompatan A tiga kali lompatan B lima kali lompatan C enam kali lompatan D empat kali lompatan Dan jawabannya yang benar adalah C Peraturan terakhir dari teknik lompat jauh adalah Peserta diperbolehkan melompat tiga kali giliran Bila jumpa pelompat lebih dari delapan orang Delapan pelompat terbaik juga dapat melompat tiga kali lagi Untuk menentukan pemenang Bila peserta kurang dari delapan orang Maka setiap peserta mendapatkan giliran sebanyak enam kali Waktu yang disediakan pada pelompat hanya 1,5 menit 90 Berarti lah Jawabannya adalah enam kali lompatan Nomor 31 Cermatilah pernyataan di bawah ini Langsung kita menuju perintahnya Yaitu pernyataan yang benar dalam peraturan lompat jauh Oke Lompat jauh Lintasan awalan lebar minimal Minimal Panjang Oke Dua panjang papan tolakan Lebar Debal Oke Tiga lebar tempat pendapatan maksimal Dua meter Panjang Oke Empat permukaan pasti di dalam tempat Kita bingung Kita langsung menuju ke pembahasan Jadi jawabannya C 1,2,4 Pembahasannya bagaimana? Berikut ini terdapat beberapa peraturan lompat jauh pada lapangan Dari atas Tepat tolakan harus memiliki panjang Ini maksimal ya 1,22 Bukan minimal Dengan ketebalan 10 cm Dan lebar 20 cm Dua lintasan awalan harus mempunyai panjang minimal 45 meter Minimal Dengan lebar 1,22 meter Tiga peletakan papan plastisin harus diletakkan di sisi dekat Dengan tempat pendapatan supaya bekas kaki Bukan pendapatan ya Tapi tolakan Supaya bekas kaki lompatan Lompat bisa dicatat dengan baik ketika misalnya ada kesalahan tolak Yang diciptakan sekurang-kurangnya 1 meter Dari tepi bagian depan bak pasir pendaratan Empat tempat pendaratan harus memiliki lebar minimal 2,75 meter Dengan minimal 10 meter untuk jarak antara garis tolakan hingga area lompat Tinggi atau datar permukaan pasir Pada tempat pendaratan juga wajib untuk sama dengan bagian sisi atas papan tolakan Jadi harus sama rata Ucapannya adalah C Satu, dua, empat Lanjut nomor Ukuran berat cakram yang dipakai dalam pertandingan resmi A Berat cakram putra 2 kilo Putri 1 kilo B Berat cakram putra 3 kilo Putri 2 kilo C Berat cakram putra 1,5 kilo Putri 1 kilo D Berat cakram putra 2 kilo Putri 1,5 kilo Jawabannya A Bahasanya Cakram yang dilempar berat cakram yang dilempar berukuran garis tengah 220 mm dan berat 2 kilo untuk laki-laki, 1 kilo untuk perempuan Berat cakram untuk putra 2 kilo dengan garis tengah Nisa Laki-laki 2 Putrinya 1 Nomor 32 33 sekarang Hasil lemparan cakram dinyatakan gagal atau diskualifikasi apabila A Awal tidak memutarkan badan hanya gerakan melempar dari posisi menyamping terhadap sasaran Ini boleh ya B Saat melempar cakram salah satu kaki menginjak atau melewati garis Nah ini Tunggu dulu ya Ini yang B salah atau mungkin ada lagi yang salah C Hasil lemparan cakram terbuka tidak sesuai arah jarunjang Boleh D Cakram jatuh di dalam sektor lemparan terapi kemudian mengeliling Boleh Yang dihitung adalah jatuhnya yang pertama Jadi jawabannya adalah B Kakinya menginjak garis Tidak boleh Lanjut nomor 34 Berikut ini adalah gaya yang tepat untuk nomor lempar cakram Satu gaya obrien Dua gaya lotodok Tiga gaya menyamping Tiga gaya belakang Empat ya Lima gaya jenandia Enam gaya amerika Tiga tujuh gaya Standel Empat gaya fluk Jawabannya yang benar yang benar Lempar cakram Obrien Rodok itu gaya Tolak peluru Finlandia Amerika Finlandia itu Kayaknya ini Tiga tujuh gaya Tiga tujuh gaya Lompat tinggi Fluk Lompat tinggi Jadi jawabannya apa? Gaya menyamping dan gaya belakang Tiga dan empat Jawabannya adalah B Ini bahasanya Nomor 35 Tangkisan adalah pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan serangan Tangkisan dalam pencah silat terdiri atas A Luar Dalam Atas B Lurus Tangkisan lurus Melingkar bandul Bandul kukulannya C Lurus Maju Mundur Serong Tangkisan D Hindar samping Atas dan bawah Siapanya Apa? Ternyata kalau dilihat dari pembelaan silat Yang terdiri adalah A Luar Dalam Atas Bawah Tangkisan luar Tangkisan dalam Tangkisan atas Tangkisan bawah Seperti itulah maksudnya Lanjut nomor 36 Elakan adalah menghindar pukulan dengan mengelak Yaitu dengan memindahkan posisi tubuh dari arah pukulan atau tendangan Ketika lawan melakukan serangan Selangan dengan teknik pukulan lurus ke arah dada Dilanjutkan sapuan ke arah kaki Malah gerakan antisipasi pemilihan kita adalah A Geragis Geserkan Mundur Kemudian maju Bergeser Kemudian mundur Kemudian maju B Loncat Dilanjutkan Sikap depok C Hindar samping Kemudian loncat D Melangkah maju Kemudian mundur Ini dianalisis Ini prosesnya analisis C4 Kalau menurut saya ini adalah Apa ya C ya Jadi menghindar dulu Kemudian melompat Karena ada sapuan tadi Kita harus meloncat Nomor 7 37 Physical fitness adalah A Ada normal dan kejahteraan Nogota tubuh Ini langsung saja Fitness fisikal adalah Kebukalan jasman Kemahaman di seseorang untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari Tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti Dan masih memiliki Dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan Jadi fisikal fitness itu Kebukalan jasman Nah Kalian harus melakukan istilah-istilah seperti ini ya Dalam peju luka Lanjut kita ke nomor 38 Hmm 38 ya Bentuk latihan untuk meningkatkan fleksibilitas adalah A Mencium lutut sambil duduk dan berdiri Split sikap ayam dan gerakan peregangan lainnya B Gerakan sit-up Us-up sepat jam Hmm C Sikap lilin Sand-sanding C Menggendong teman Skipping Tentunya fleksibilitas Fleksibilitas Kelunturan Jadi jawabannya adalah A C Menuntut sambil duduk dan berdiri Split Sikap ayam dan gerakan peregangan Jangan main Nomor 39 Ada gambar lagi Kampuran kebukalan jasman yang akan diperoleh dari latihan sebut Krupa Krupa Dorong Pull up Ini menggunakan Gumbel Push up Jadi Apa Stretch Tendulian Stretch Tentunya Siapanya D Stretch Atau kekuatan Keputatan lengan Ini sudah dikasih tahu Ini lengan Jadi kekuatan lengan Push up Ini apa Pak Dambel Kemudian pull up Kerobak Lanjut kita ke nomor Terakhir Bentuk latihan untuk meningkatkan agility Kelincahan Ditunjukkan pada nomor Sprint Handstand Lompat tali Lompat Box Lompat box Ini 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 Daya ledak Daya ledak Atau rekaji Jadi untuk kelincahan Yaitu apa C Skipping Untuk latihan kelincahan Gerak tubuh Secara general Yang acap dilakukan Adalah meliputi Lari bolak-balik Seteran Lari zigzag Lari dengan formasi angka 8 Squat rush Latihan lompat tali Lari naik turun tangga Itu kelincahan Jadi siapanya C Baik sampai disini dulu Anak-anak Pembahasan kita Semoga bermanfaat Dan kalian Semuanya Berapakan nilai Yang tinggi Semaksimal mungkin Terima kasih Saya kiri Sampai jumpa Di video selanjutnya Dengan pembahasan Soal-soal lain Tentunya di Mata Pelajaran P.J.O.K Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh